Misalkan budget lu 100 juta, ya lu berarti spending lu maksimum itu 85 juta atau 90 juta untuk mobilnya Selain itu harus ada STNK, BPKB, faktur kalau mobilnya impor, buku servis, dan kalau menurut gue sih yang paling penting sih Terima kasih telah menonton Wey, kita lagi ada di SEMA, Las Vegas, kita lihat ya, seru sih hari ini sih, dingin banget, banyak angin, dan rame sih, gila rame ya, kita hampur Yuk kita lihat Hai teman-teman, sebalik lagi dengan saya, Luang Doktor Mobil, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membeli mobil bekas dan membeli maka kurang-kurangnya Nah, kalau lu beli mobil bekas, jangan berharap 100% no problem ya, itu udah pasti ada beberapa pas yang lu harus nganti, cuman kan bisa lu budgeting kan gitu kan Nah, tips sebelum mau beli mobil bekas itu nomor 1, lu tentukan budget lu dulu nih, mobilnya mau di harga berapa, terserah lu mau kredit, lu mau cash, yang penting lu tentukan harganya dulu nih Dari harga baru mobil, jangan kebalik, mobil dulu baru harga Terus, lu caranya mau komparasi gampang sih, lu masuk ke marketplace yang kayak OLX, yang kayak mobil 123, bla 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 Itu semua lu bisa cek dulu harga-harganya, yang bagus berapa, yang itu berapa, dan baru lu ke showroom-showroom yang lu kenal nih Nah, di showroom-showroom itu juga lu bisa tanya kan, lu ada mobil ini gak, mobil itu gak, lu tanyain harganya berapa gitu loh Nah, kemudian siapkan budget itu, misalkan budget lu 100 juta, ya lu berarti spending lu maksimum itu 85 juta atau 90 juta untuk mobilnya Karena lu spare 10 juta itu untuk perbaikan ketika atau penggantian parts ketika mobil itu lu udah tarik lu ada di showroom, ya kan Kemudian cek dokumen dan kelengkapan, ya kan, itu harus ada STNK, BPKB, faktur kalau mobilnya import, buku service, dan yang lain-lain kalau ada nih, kir, akut segala macam kalau ada 5 cek pencah kendaraan gak boleh mati, karena kalau mati lu bayarnya lumayan, 6 cek fisik, ya fisik itu kan bisa bodi eksterior, interior Itu bisa lu pakai otospektor ya untuk ngecek ya, jadi lu gak terlalu harus pusingin lah ya, mereka udah ada template-nya sendiri Nah, kalau menurut gue sih, yang paling penting sih, satu interior, kedua nomor kedua transmisi Kalau yang lain-lain perbaikan oke lah ya, relatif murah, kalau yang lain-lain transmisi perbaikan udah pasti mahal, yang interior juga kecil-kecil tapi mahal gitu Jadi jangan sampai lu kejebak di situ sih, kalau yang lain-lain sih, ya relatif masih oke lah ya perbaikannya Lu udah tau belum perbaikan interior, panel sedikit 700 ribu, ya kan, apa sedikit pecah, plastiknya lu ganti 1 juta gitu Itu yang mahal sih, kalau transmisi udah gue jamin pasti mahal banget, oke? Mungkin sekian dulu penjelasan dari sini untuk mobil, thanks Jangan lupa subscribe, like, dan komen di Youtube-youtube kami, thanks